Halo lor, udah pandang ngopi belum? Siapkan setanggit kopi terlebih dahulu untuk memulai videonya. Tetap berbuat baik bagi sesama dan alam semesta. Kalimat ini sepertinya sudah tidak asing lagi untuk para Alipars. Kata bijak yang tercipta dari Mas Alibata ini benar-benar mencerminkan kepribadian dalam jiwa Mas Alibata yang sesungguhnya. Karena dalam kepribadiannya, sudah jelas beliau mempunyai sifat yang sederhana dan rendah hati. Kesederhanaan Mas Alibata memang menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki oleh beliau. Bisa dilihat dari semua video yang diunggahnya, Mas Alibata tidak pernah merubah sedikitpun penampilan dalam bermain gitarnya. Dan tetap konsisten dengan posisi duduk di lantai dengan background dinding yang disertai alfabet. Padahal, dengan kesuksesan yang dimilikinya sekarang, jika membangun sebuah studio musik, Mas Alib sudah dikatakan mampu untuk membangunnya. Tetapi, beliau lebih memilih untuk tampil seperti biasanya, di mana sudah menjadi ciri khasnya yang selama ini dikenal oleh para Alipars dari seluruh penjuru dunia. Hal ini membuktikan keistimewaan sosok Mas Alibata dalam kehidupannya yang tidak mudah terpengaruh dengan penak-penik gemerlapnya dunia. Dengan kesederhanaan dan kerendahan hati yang dimiliki Mas Alibata, beliau telah menginspirasi dan mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah kehidupan yang sebenarnya. Sehingga, secara tidak langsung beliau telah membukakan mata untuk orang-orang yang mungkin selama ini sudah terlalu berlebihan dalam menjalani kehidupannya. Karena dari kehidupan beliau, kita bisa mengambil makna yang sangat luar biasa dan tentunya juga bisa merasakan manfaat untuk banyak orang.